Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Kali ini kita akan kembali membahas tentang tanaman anggur Pembahasan kita kali ini adalah menjawab pertanyaan Apakah membuahkan anggur itu mudah atau susah? Video ini akan menjawabnya Ini adalah anggur yang saya tanam di dalam pot Potnya ukuran menengah dengan diameter 35 cm Kebetulan anggur ini baru siap dipangkas cabangnya Dan sedang membawa tunas baru yang sangat subur Kemarin saya memang khas dengan asalan aja Gak hitung berapa jumlah bat Gak hitung posisi tersier Jadi secara sederhana adalah tanpa teknik Atau tidak seperti teori yang dipakai di perkebunan Jadi sekedar ingin tahu dan membuktikan Bahwa anggur tidaklah seribet itu Jadi harapan saya untuk membuang anggapan Bahwa membuahkan anggur itu susah Pada umumnya Saat awal menanam anggur Pasti beranggapan harus membutuhkan lahan yang luas Lalu modelnya seperti apa Tapi tidak seperti itu Saya menanam anggur hanya di dalam pot Di lahan pekarangan yang kecil dan sempit Tapi tetap subur dan cepat berbuah Untuk membuktikannya Cukup dengan satu contoh ini saja Anggur yang saya tanam di dalam pot Ukuran tanaman tidaklah besar dan tidak tinggi Jadi tidak membutuhkan area tempat yang luas Mari kita coba hitung berapa kira-kira tinggi tanamannya Ini saya pakai roll yang 30 cm ya Jadi nanti tampak berapa ukuran tingginya Nah ini 30 cm Pas di pertengahan tanaman Jadi 2 kali ukuran roll Berarti sekitar 60 cm ya Jadi saya tidak membuat ukuran panjang batang Sampai 3 meter 4 meter Cukup 60 cm aja Lalu dengan tinggi hanya sekitar setengah meter Apakah tidak masalah? Jawabannya adalah tidak Karena walaupun batangnya bendek Tapi saya banyak membuat cabang Nah cabang inilah nanti yang akan saya buat Tunas baru yang menghasilkan bunga atau buah Nah inilah cabang yang saya buat ya Akhirnya menghasilkan tunas baru Tunas baru ini muncul di saat cabang yang ada beberapa buah ini Saya pangkas ya Jadi akan tumbuh tunas baru yang subur Ini karena sebelum pemangkasan Saya memberikan pupuk rutin Yaitu NPK seimbang dan pupuk kandang Tidak memakai pupuk yang mahal atau yang ribet sekalipun Oke sekarang saya mau mengajak teman-teman Menghitung berapa tunas baru yang muncul Ini tunas yang pertama Satu Tunas kedua Tunas ketiga Keempat Lalu ini kelima Tunas keenam Tunas ketujuh Delapan Sembilan Jadi ada sekitar Sembilan tunas baru Yang subur Ada pertanyaan Nah itu kan hanya tunas Apakah ada membawa bunga? Mari kita lihat bersama-sama Apakah tunas ini ada membawa bunga? Ternyata benar Tunas membawa bunga Inilah bunga anggur ya teman-teman Tapi di tunas yang kecil Tapi di tunas yang kecil tampaknya tidak membawa bunga Untuk tunas yang lumayan subur atau besar Ada membawa sekitar dua malai bunga Nah ini adalah bunganya Lumayan Ini akan lumayan besar nantinya ya Ini karena tunas baru muncul Jadi bunganya belum begitu berkembang sempurna Nah ini adalah bunganya Rata-rata di tunas yang besar Membawa dua malai bunga Coba teman-teman perhatikan Nah ini juga dua buah malai bunga Masih calon bunga ya teman-teman Nah ini juga Bunganya berbentuk lumayan melebar Dan ini juga Oke kesimpulannya Tunas membawa bunga Oh iya Yang paling penting disini adalah Bunga yang muncul di tiap tunas Adalah atas kemampuan tanaman Untuk sanggup berbuah Bukan bunga hasil sambungan Dari entres yang membawa bonus bunga Ini nanti akan tampak perbedaannya Antara bunga asli dari tanaman Dengan bunga hasil bonus sambungan Yang jelas Akan berefek pada kondisi tanaman ke depannya Yang bisa membuat macet pertumbuhan Atau rusak Jika bunga berasal dari sambungan Yang membawa bonus Ini adalah contoh bunga Yang berasal dari bagian asli tanaman Bukan berasal dari hasil bonus sambungan Sehingga nanti di fase selanjutnya Tanaman tetap mudah untuk dibuahkan Jadi setelah panen buah Dipangkas Bawa bunga lagi Begitu seterusnya Untuk perawatan Anggur dalam pot ini Termasuk mudah Karena berukuran kecil Asalkan tanaman anggur sering dirawat Biasanya akan mudah berbuah Contohnya batang yang tanpa kutu perisai Jadi nutrisi yang dari pupuk Akan terserap sempurna oleh tanaman Selain itu Untuk perawatan Daun dari jamur Dan hama penghisap cairan daun Kita dengan mudah melakukan penyemprotan Dengan spray kecil Rutin sekali seminggu Jadi intinya Untuk perawatan tanaman anggur Di dalam pot ini Tidaklah sulit Hanya dengan spray kecil Sekali seminggu Mirip dengan perawatan tanaman lain Seperti bunga Bonsai Agronema Di teras rumah Mudah dan sederhana Oh iya Anggur saya ini Berasal dari bibit sambung pucuk Tapi sekarang Bekas sambungannya sudah hilang Karena penyatuannya yang bagus Oleh karena itu Pertumbuhannya juga cepat Walaupun hanya dengan pupuk sederhana saja Asalkan tanaman ditaruh di tempat yang penuh sinar matahari Maka nutrisi akan cepat terserap Sehingga pertumbuhannya akan cepat dan sehat Beda halnya dengan tanaman yang ditaruh di tempat yang teduh Maka biasanya pertumbuhannya akan melambat Walaupun teman-teman memberikan pupuk yang mahal dan ribet sekalipun Jadi bagi saya Yang penting tanaman anggur ini adalah Bebas dari hama kutu perisai Lalu bebas dari penyakit jamur dan hama penghisap cairan daun Dan tanaman mendapatkan sinar matahari Maka anggur akan subur dan mudah untuk dibuahkan Yang paling penting Jenisnya haruslah yang sangat mudah berbuah Jadi pada akhirnya Bagi teman-teman yang hanya mempunyai lahan yang sempit Atau beranggapan anggur butuh rambatan yang besar dan luas Atau perawatan yang sulit Apalagi anggur butuh pupuk mahal dari bed Setelah melihat video ini Maka akan terbantahkan Ternyata hanya sesederhana itu Di dalam pot pun mudah berbuah Bahkan di area 1x1 meter saja Anggur bisa panen buah beberapa kilo Gak percaya? Teman-teman harus buktikan sendiri Mudahnya dalam berbudidaya tanaman anggur Oke demikian dulu video kali ini Nantikan update video lanjutan ke depannya Terima kasih dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!